Manajemen multi-user ya? Iya Pak, login multi-user. Oh iya, oke, oke, bener. Karena kan mungkin beberapa yang sebelumnya teman-teman di sini sudah bikin ya, sudah bikin dia. Mungkin melihat dari nanti pengalaman yang dari Pak, KRDA di sini, oh ternyata ada yang lebih mudah atau mungkin sudut pandang baru gitu ya. Sehingga kita secara nanti mungkin ada yang terjun ke ranah, misalkan kerja di software host atau mungkin ke game development atau mungkin yang berkaitan dengan aplikasi, maka kita bisa memberikan semacam saham. Oke, silahkan ya bisa dimulai. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Erda Ulhagdani Hizya, panggil aja Erda ya. Saya dari kelas D3S 4301. Hari ini akan membantu menggantikan Bang Adit ya yang sebelumnya biasanya ngasprak di kelas ini. Jadi saya akan sedikit berbagi tentang login multi-user. Karena di modulis saya lihat belum ada ya materinya login multi-user. Jadi langsung saja saya kasih contoh aplikasi yang udah dibuat sebelumnya dan kasih contoh apa sih perbedaannya dengan aplikasi yang sudah ada login multi-usernya. Jadi ini kan login akun yang web yang udah dibuat juga sama teman-teman. Jadi saya udah buat dua akun. Yang satu namanya Erda ini dan yang satunya namanya Dhani. Nah di akun si Erda ini kita lihat di sini di data barangnya ada dua barang ya. Yang pertama buku dan yang kedua laptop. Nah saya logout, saya cuma mau lihat data barangnya aja. Lalu yang kedua, akun kedua namanya Dhani. Login seperti biasa. Nah di akun si Dhani ini juga data barangnya sama. Jadi ada data barang buku dan juga laptop. Nah kalau web kalian yang kalian buat seperti ini, ini namanya masih single user ya. Jadi semua akun itu bisa melihat, bisa mengedit, bisa menghapus, bisa melihat detail suatu tabel data barang yang sama. Nah dalam kasus ini kan tabelnya data barang ya. Jadi akun si Dhani dan juga akun si Erda itu tadi bisa melihat data barang satu sama lain gitu. Nah itu perbedaan utama antara login multi-user dan juga single user. Kalau login multi-user, misalkan Dhani login dan melihat data barang miliknya, dia nggak bisa lihat data barang milik si Erda gitu. Misalkan contoh yang dekat apa ya, LMS kalian gitu. Kan di situ dashboard LMS kalian dan teman kalian kan berbeda. Misalkan kalian udah ngerjain kuis, teman kalian belum ngerjain kuis. Nah di situ kan tampilan dashboardnya berbeda. Nah itu contoh web atau aplikasi yang udah ada fitur login multi-usernya. Nah kira-kira seperti itu ya. Nah sebelum kita masuk ke kodingannya, di kodingan loginnya, yang pertama kita harus sedikit ubah dulu di bagian database-nya. Oh ya sebelumnya kan misalkan saya terlalu cepat atau kurang jelas, bisa langsung dipotong aja ya, langsung resin atau open mix, silakan langsung ditanyakan. Misalkan ada yang kurang jelas. Oke lanjut, jadi di nama database-nya kan praktikum 2021. Di sini ada dua tabel. Yang pertama ada tabel admin dan juga tabel barang. Nah yang perlu kita lakukan di sini, kita harus membuat foreign key di tabel barang. Nah mungkin teman-teman juga udah tahu ya foreign key itu apa. Nah sebelum kita ubah dulu, kita menambahkan sesuatu, lebih baik kita hapus dulu semua data yang ada di dalam tabel barang ini. Kita hapus. Biasa. Nah kenapa kita harus bikin foreign key di tabel barang? Karena kan kita ingin mengaitkan suatu tabel yang dalam hal ini kan tabel barang ke suatu akun. Nah akun tadi kan disimpan di tabel admin. Jadi kita perlu mengaitkan kedua tabel tersebut membuat relasi antar tabel. Nah membuat relasi antar tabel bisa kita lakukan dengan cara membuat foreign key di tabel anak. Nah primary key-nya nanti ada di tabel induk. Nah untuk membuat foreign key-nya kita pergi ke struktur, lalu kita tambah kolom. Semuanya udah bisa lah ya tambah kolom. Saya mau kolomnya setelah kolom ID. Untuk nama foreign key-nya karena primary key yang mau kita rujuk adalah si ID admin ya, yang ada di tabel admin. Jadi ya kita samakan aja. Tadi ID admin kalau nggak salah integer 11 ya. Ya kita samakan aja integer 11. Nah lalu untuk membuat foreign key-nya perbedaannya ada di index. Kalau di primary key kan kita setnya disini primary, kalau di foreign key kita bikinnya disini tentukan index. Nah nama index-nya, saya bikin disini IDX ID admin gitu ya. Ukurannya dikocongin aja nggak apa-apa. Kalau udah bisa kita simpan. Nah disini kita udah ada kolom baru dengan nama ID admin. Dan disini dia tipenya index. Nah untuk membuat relasi antar tabel dan mengaitkan si ID admin ini ke primary key yang ada di tabel admin, kita buka tampilan hubungan. Kalau kalian THP main adminnya bahasa Inggris mungkin relation view ya. Nah disini di kolom ini kita pilih kolom apa yang ingin kita jadikan foreign key. Nah tadi kan kita udah buat ID admin. ID admin disini kita pilih ID admin. Basis data yang sekarang kita gunakan. Itu apa praktikum 2021. Tabel, nah ini. Tabel dan kolom ini untuk rujukan. Jadi tabel rujukannya, tabel induknya. Tabel induknya kan tabel admin. Jadi kita pilih tabel admin. Kolom primary key-nya ada di ID admin. Nah kalau udah langsung aja kita simpan. Kolom display sukses diperbarui. Nah kalau kita, ini kan udah selesai. Kalau kita ingin melihat relasi antar tabelnya, kita klik disini praktikum 2021. Lalu klik lainnya, pilih designer. Nah disini bisa kita lihat ya. Jadi si primary key disini punya foreign key di tabel barang gitu. Jadi sudah ada relasi antar tabel. Jadi kita udah buat relasi antara tabel barang dan jika tabel admin. Kita juga udah buat foreign key dengan nama ID admin di tabel barang. Nah kalau udah seperti ini. Jadi relasi antar tabelnya udah terbuat. Nah mungkin sekarang bisa dicoba dulu ya sama temen-temen gitu. Silahkan dibikin dulu foreign key dan juga relasi antar tabelnya. Silahkan dibikin ya sekarang. Ya 5 menit lah ya. Mungkin lama 5 menit. Silahkan dibikin sekarang. Relasinya. Kalau ada yang error atau kurang jelas silahkan tanyakan aja langsung. Selamat. Terima kasih. 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 Nah, di function aksinya nanti kita butuh dolar admin sebagai parameter. Jadi, kita deklarasikan di sini dolar ID admin sama dengan dolar session user. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya di bawahnya ini enggak ada yang kita ubah. Nah, semuanya masih tetap sama dulu. Oh, mungkin di sini. Nah, itu yang saya bilang tadi ya di list barangnya kita butuh tambahkan di sini dolar ID admin sebagai parameter. Lalu di kembali lagi. Jadi, di halaman indeksnya kita tambahkan dolar ID admin sama dengan session user. Dan kita tambahkan parameter dolar ID admin di dalam list barang yang ada di sini. Karena di sini ada yang kita ubah, otomatis di aksinya kita juga perlu ubah sedikit di bagian list barang. Nah, di sini kita tambahkan juga ID admin ini disamakan. Di sini juga untuk, maaf. Untuk SQL-nya perlu kita sesuaikan juga. Hampir sama seperti detail barang ya. Cuma di sini kita ber-IDnya, kita samakan dengan ID admin. SPL yang ada di list barang ini kenapa kita pakai bar ID admin sama dengan dolar ID admin? Kenapa enggak kita pakai ID barang aja? Karena kita perlu memisahkan list barang antara satu akun dengan akun yang lain. Terus pembeda antara satu akun dan akun yang lain itu kan ada di ID adminnya. Jadi, biar data kedua akun tersebut berbeda, enggak bisa lihat satu sama lain, kita perlu cari ID adminnya sesuai dengan ID admin yang ada di session user tadi. Nah, kayak gitu ya. Jadi, di indeksnya kita tambahkan deklarasi variable baru ID admin sama dengan session user. Kita ubah juga list barangnya, tinggal ditambahkan di parameternya tambahkan dolar ID admin. Lalu di aksi di bagian function list barang, kita tambahkan juga variable dolar ID admin dan kita ubah sedikit untuk SQL-nya, perintah SQL-nya. Mungkin silakan diubah dulu ya di codingan teman-teman, silakan diubah dulu di bagian login, di bagian session, dan juga di bagian list barang tadi, silakan diubah. Mungkin 7 menit ya atau 8 menit gitu, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan atau mau diganti, ini yang saya tampilkan, boleh langsung saja. Mau lihat bagian yang mana, silakan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 Untuk yang function login sudah selesai, sudah digantikan. Terima kasih. 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 oke harusnya. udah disalin semua ya. yang ada di. codingan ini. terutama di bagian. fungsi tambah. Jangan lupa di post adminnya Lalu ditambahkan di SQL-nya Perintah SQL Nah sebelum dicoba Kita kembali dulu ke phpMyAdmin Kita buka dulu praktikumnya Database praktikum maksud saya Nah disini saya kosongkan dulu ya semua datanya Lalu saya Tadi ada yang terlewat Belum saya jelaskan sedikit Di bagian tadi sebelum membuat Adi admin Tadi ada yang restrik Ada cascade, set null dan juga no action Bentar saya tujukan Di tampilan hubungan Nah yang ada disini Nah di constraint properties ini ada di on delete dan juga on update Di masing-masing ini ada empat jenisnya Jadi ada restrik, no action, cascade dan juga set null Nah jika on delete-nya kita set restridge Ini berarti Jika ada Misalkan id adminnya Dihapus di salah satu tabel Nah si idodb atau phpMyAdminnya ini Ini gak akan memperbolehkan Pengapusan Pengapusan Nilai adi admin tersebut Jika masih ada relasi antar tabel gitu Jadi jika Relasi antar datanya masih ditemukan Dan data tersebut dihapus Itu Si database-nya gak akan Gak akan memperbolehkan pengapusan tersebut Atau akan menelak pengapusan tersebut Nah sama juga untuk yang on update Jika ada Adi admin misalkan di data barang Kita update Lalu kita ubah Nilainya yang sebelumnya 7 Lalu kita ubah jadi 10 gitu Nah di Kalau on update-nya kita set restridge Nah perubahan tersebut itu Akan ditolak sama inodb Jadi gak akan tersimpan perubahan tersebut Nah itu untuk yang restridge ya Kalau untuk yang cascade Ini Kebalikannya restridge ya Kalau Escape kita Hapus atau ubah Suatu Data dalam tabel barang Misalkan Nah jika ada relasi antar tabel tersebut Nah disini kan Tabel barangnya berrelasi dengan tabel admin Misalkan adi adminnya Dengan nilai 7 Tadi saya hapus Nah otomatis Adi admin yang ada di tabel admin Yang sama bernilai 7 Nanti akan otomatis terhapus juga Sama juga kalau nanti kita Kita update Ini juga update Misalkan Di set Cascade gini ya Adi adminnya 7 Kita ubah 10 Nah adi admin di tabel barang Akan berubah jadi 10 Di tabel admin juga nanti akan berubah jadi 10 juga Nah itu kalau cascade Kalau set null Kalau kita ubah Kalau kita hapus ya Misalkan adi adminnya Constraint propertiesnya On deletenya Saya set null disini Nah nanti Ini kan adi admin saya hapus nilainya Nanti di tabel adminnya Adi admin sebut akan Nilainya berubah jadi null Sama juga kalau di update Adi admin disini di update Di tabel admin Nanti datanya akan berubah menjadi null Jika no Selanjutnya ya Kalau no action Kalau kita pilih no action disini Nah berarti misalkan kita ubah Kita hapus nih adi admin di tabel barang Nah itu tidak akan ada perubahan di tabel admin Jadi Tidak akan berpengaruh atau berefek di adi admin yang ada di dalam tabel admin Kayak gitu kalau no action Nah untuk yang di Restridge ini kita Maksudnya di adi admin ini kita set aja di on delete sama on update nya Kita pilih restridge aja Kita simpan Nah itu untuk tambahan sedikit Sedikit ya untuk teorinya Nah ini kan Sebelum kita coba jangan lupa ya Tadi di Diclear dulu database nya Kita hapus semua data yang ada di dalam database Bagi itu di Tabel admin maupun di tabel barang Kita kosongkan semua Kita refresh dulu Kita buat akun lagi Ini saya langsung bikin dua akun aja Masa yang lupa tadi Kalau ada Kita dapat di akun yang pertama Kita tambah data barang Input datanya sudah berhasil Saya mau tambah lagi Nah di si akun si erdata di admin yang username nya erda Dia sudah menambahkan dua data barang Yaitu data barangnya buku dan juga laptop Nah ini kita coba log out Kita coba Kita coba Kita coba akunnya si Dhani Nah si akunnya si Dhani Kan dia memang baru tadi baru bikin akun dan juga Belum menambahkan data barang apapun Jadi di tabel data barangnya ini dia masih kosong Jadi masih belum ada Barangnya sama sekali Nah kita coba tambah di akunnya si Dhani Kita tambahkan apapun Saya tambahkan lagi Ya laptop lah Nah jadi Ini si Dhani Ini si Dhani dia punya dua data barang HP dan laptop Sekarang saya log out Lalu saya kembali lagi Saya coba di akunnya si Erda Mungkin berhasil Nah di akunnya si Erda Dia sudah punya data barang sendiri gitu Jadi dia punya buku laptop Sedangkan si Dhani yang Akunnya berbeda tadi Dia punya data barangnya HP dan laptop Dan mereka dua gak bisa lihat Data barang satu sama lain Meskipun di database-nya Dia tetap masuk Keempat data tersebut tetap masuk ke dalam satu tabel barang Tapi dengan ID admin yang berbeda Nah disini ID adminnya 14, 14, 15, 15 Itu nanti akan sama dengan ID admin yang ada di tabel admin disini Nah disini udah Udah sama dengan yang ada di tabel admin sesuai dengan akunnya masing-masing Seperti itu Nah untuk bisa di detail juga Gak perlu diubah lagi ya Masih tetap bisa Ini gak ada tabel bitnya ya Kalau di edit juga tetap bisa Tapi kalau di edit disini saya Tadi gak Merubah apapun ya Terutama di update Di bagian ID adminnya Karena itu kan memang gak perlu diubah juga Karena kita perlu ID adminnya tetap sama dengan ID admin yang ada di session Kita tetap ubahnya Ya Nama barang dan juga Tanggal dan foto si barangnya tersebut Itu tetap Bisa dilakukan Meskipun udah ada fitur login multi-user Nah seperti itu Mungkin Bisa dicoba dulu Teman-teman silahkan dicoba dulu Bikin dua akun Lalu tambahkan data yang berbeda Di dalam dua akun tersebut Lalu Dilihat apakah Si akun tersebut masih bisa melihat data Punya akun lain Atau cuma bisa melihat data Di akunnya sendiri Kayak gitu Bisa dicoba silahkan Kalau Ada yang error Bisa langsung ditanyakan Boleh share screen Boleh ditanyakan langsung Errornya dimana Nanti Kalau bisa saya lakukan Silahkan Ini Gak susah ya Cuma Diubah-ubah dikit aja Silahkan Mungkin ada yang mau tanya Atau Udah jelas Udah bisa semua Tengah 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 Mungkin saya stop sunscreen dulu ya Mungkin ada teman-teman yang mau tanya nanti Silahkan teman-teman yang mau tanya Atau tadi ada yang ketinggalan Di bagian ini Silahkan ditanyakan aja langsung Silahkan on mic Raise hand Terserah Saya tunggu ya Mungkin 10 menit lah Jadi sekarang silahkan Kalau mau ada yang tanya Langsung raise hand aja Atau on mic Terima kasih 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.